Intro Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Oke, berita yang cukup panas, kali ini yang pertama datang dari militer kita Indonesia Bos Baru-baru ini militer kita Indonesia, TNI telah menyoroti konflik yang saat ini terjadi di negara Sudan Sebuah negara yang terletak di wilayah Afrika Timur Tengah Bahkan kini, Panglima TNI pun juga telah memperingatkan dan mewanti-wanti Agar konflik militer yang terjadi di negara Sudan ini jangan sampai terjadi di Indonesia Nah, lantas bagaimanakah pernyataan lengkap Panglima TNI terkait konflik militer Sudan Setelah ini kita bahas Bos Kemudian berita kedua yang juga tak kalah panas Baru-baru ini pemerintah kita melalui diplomat Indonesia telah mengatakan Bahwa pemberitaan media barat tentang Uyghur di Piongkok, China ternyata adalah bohong Bos Media barat bohong Hal ini pun dinyatakan langsung setelah diplomat kita Indonesia datang Dan melihat langsung kehidupan masyarakat Uyghur di kota Xinjiang, China Bahkan tak cuma China sendiri Bos Diplomat Indonesia ini pun juga datang bersama dengan 13 perwakilan negara-negara lainnya Nah, lantas bagaimanakah kondisi masyarakat Uyghur di Tiongkok ini sebenarnya? Dan kebohongan apakah yang dimaksud oleh diplomat kita Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu Bosko Oke, berita pertama datang dari Panglima TNI yang baru-baru ini memperingatkan kepada anggota-anggotanya Agar konflik militer di Sudan jangan sampai terjadi di negara kita Indonesia Bos Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Baru-baru ini Panglima TNI Laksamana Yudho Margono telah menyoroti konflik militer yang terjadi di negara Sudan Dan beliau pun mengingatkan agar konflik militer yang terjadi di Sudan itu tidak terjadi di Indonesia Menurutnya hal itu pun bisa berdampak terhadap ambruknya ekonomi Bahkan rawan akan menjadi negara yang gagal Nah, cukup-cukup amsiong nih Bos Apa yang dikatakan oleh Panglima TNI ini pun memang benar adanya Karena kalau sampai TNI kita berperang sesama pasukan militer Atau mungkin dengan polisi dan lain-lain Maka habislah kita Bos Siapa lagi yang akan melindungi masyarakat dan negara Indonesia Kalau mereka sendiri berperang Bahkan hal ini pun pastinya akan menjadi celah bagi pihak asing Untuk memecah belah negara kita Panglima TNI pun lantas mengatakan Maka dari itu singgungan atau riak-riak kecil baik antar internal maupun eksternal Harus bisa diantisipasi segera Bos Beliau mengingatkan agar para pemimpin satuan TNI harus bertanggung jawab Atas amanah yang diberikan dengan resiko apapun Terlebih demi kepentingan nasional Pemimpin selain tampil dan bertanggung jawab dalam memimpin Perlu diikuti dengan nalar dan hati nurani Untuk kepentingan nasional ujar beliau Nah saat ini memang diketahui Bos Konflik militer antara Sudan Armed Force atau SAF Melawan pasukan paramiliternya yaitu RSF Sudah memakan banyak korban jiwa Yaitu mencapai 459 korban jiwa Yang Amseong pindah ke alam Jin dan Jun Nah jangan sampai konflik seperti ini terjadi di Indonesia ya Bos Amin Oke kemudian berita kedua yang cukup panas Datang dari diplomat kita Indonesia Yang tiba-tiba mengatakan Bahwa pemberitaan media barat tentang masyarakat muslim Uyghur di China Selama ini adalah tidak benar Alias bohong besar Nah Gimana ceritanya tuh Bos Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Sejumlah diplomat dari 14 negara termasuklah diplomat kita Indonesia Baru-baru ini pada tanggal 24 sampai 28 April 2023 kemarin Telah melakukan kunjungan ke daerah otonomi Xinjiang China Atas undangan kementerian luar negeri China Dan perlu kalian ketahui Bos Bahwa wilayah provinsi Xinjiang ini pun Merupakan wilayah di sebelah barat laut China Yang menjadi salah satu rumah terbesar bagi masyarakat muslim Tiongkok Nah lanjut Para konsulat jenderal dari 14 negara itu Beberapa di antaranya adalah Brazil, Iran, Indonesia, Pakistan, Ecuador, dan Senegal Mereka pun bertugas di berbagai daerah di China Untuk mengunjungi beberapa kota di Xinjiang Di antaranya adalah kota Urumqi, kota Kasgar, dan kota Turban Dan dari hasil kunjungan-kunjungan ini Ternyata terkuatlah Bahwa apa yang diberitakan media barat selama ini Tentang masyarakat muslim China Atau yang dikenal sebagai bangsa Uyghur yang tertindas Selama ini adalah tidak benar Bos Alias kabar bohong semata Yang mungkin berita ini digunakan pihak barat sebagai propaganda Untuk melemahkan dan mengalahkan pengaruh China Lantas Bagaimana kondisi sebenarnya masyarakat Uyghur China ini Menurut para diplomat yang berkunjung tersebut Lanjutkan lagi videonya sampai habis Bos Oke Masih dari sumber-sumber yang sama Setelah mengunjungi dan melihat langsung dengan mata kepala sendiri Kondisi masyarakat Uyghur di wilayah Xinjiang Konsulat Jenderal RI di Guangzhou Yaitu Bapak Ben Perkasadrajat pun Langsung mengatakan Bahwa umat Islam di Xinjiang Ternyata bebas melakukan ibadah Di masjid-masjid Bos Ia pun lantas mengatakan Jika berita dari media barat Bahwa pemerintah China Tidak mengizinkan umat Islam melakukan kegiatan keagamaan Adalah tidak benar Bos Dan bahkan beliau menegaskan Bahwa sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia Indonesia dengan tegas menentang kekuatan luar Yang memanipulasi masalah Xinjiang Dan mencampuri urusan dalam negeri China Nah Artinya disini Indonesia pun telah dengan tegas Menentang kekuatan-kekuatan luar Alias kekuatan-kekuatan barat Yang mau ikut campur Dan membuat propaganda-propaganda palsu Terkait kehidupan masyarakat Uyghur Selama ini di negara Tiongkok China Bos Pasalnya seperti yang kalian ketahui Negara-negara barat selama ini pun telah menuduh Beijing Melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia Alias pelanggaran HAM Terhadap etnis minoritas muslim Uyghur Di wilayah Xinjiang Mulai dari penahanan warga setempat Di kem konsentrasi Genosida Hingga kerja paksa Dan ternyata hal itu pun selama ini Adalah berita bohong semata Dan mungkin ini sama dengan apa yang seperti diberitakan oleh pihak barat Mengenai tanah Papua kita Bos Dimana kita Indonesia juga sering diberitakan Disebut Melakukan pelanggaran HAM di Papua Seperti misalnya menyerang warga Papua Padahal itu sama sekali tidaklah benar Nah Artinya selama ini Kita semua telah dibutakan oleh propaganda-propaganda barat Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomegases Terima kasih telah menonton!